Intro Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Jumat tanggal 25 Juni 2021. Penungan kita akan diambil dari Injil Matius 8 ayat 1-4, dengan tema Kasih Tuhan yang membebaskan, memberi sukat cita besar kepada orang-orang yang diselamatkannya. Dalam Injil Matius ini dikisahkan tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sahabat Rema yang terkasih, ketika saya merenungkan kisah orang kusta ini, Saya ingat ketika saya bergaya di Paruti Jepara, di Kuskupan Anggung Semarang, antara tahun 2006 sampai dengan 2012. Kami mempunyai satu lingkungan yang umatnya terdiri dari orang-orang yang sakit kusta. Sebagian masih rawat jalan dan sebagian sudah dinyatakan semua. Hidup mereka semua diurus oleh pemerintah setempat. Meskipun demikian, dalam kehidupannya, mereka masih mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Tidak jarang mereka secara diam-diam pergi ke kota-kota untuk mengemis di sekitar lampu-lampu merah atau traffic light. Di kampung mereka, mereka hidup di pinggiran desa, di sebuah kampung tersendiri. Masyarakat umum tidak bergaul dengan mereka. Hidup mereka terpinggirkan. Orang yang telah dinyatakan sembuh seringkali, kaki dan tangannya sudah tidak putus lagi. Ada yang kaki sebelah sudah putus dan disambung dengan lampu. Dan beberapa jari tangan mereka tidak putus lagi. Dan dalam pengamatan saya, sekalipun sudah dinyatakan sembuh, daya tahan hidup mereka sangat rentan. Beberapa kasus kematian yang terjadi rata-rata umur mereka tergolong masih muda. Belum ada 50 tahun, bahkan belum ada 40 tahun. Mereka sungguh mengalami banyak kesulitan dan pengetahuan. Sahabat tema yang terjadi, gambaran orang kusta di pesisir utara jepala itu sedikit banyak dapat menggambarkan keadaan orang kusta pada zaman Yesus. Malah orang kusta pada masa itu keadaan hidupnya lebih menerita. Karena orang kusta itu memberanikan diri datang kepada Yesus. Biasanya orang kusta memiliki rasa rendah diri, rasa minder yang kuat. Takut bersama bertemu dengan orang-orang dari masalah normal. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dia bersujud menyembah Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan darimu. Lalu Tuhan menyembah orang itu dan berkata, Aku mau dan jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kusta. Sahabat terima yang terkasih, Kusta pada masa itu dipandang sebagai penyakit kutukan dan tidak mungkin disembuhkan. Karena itu orang kusta hidupnya disingkirkan dari tanah masyarakat. Diasingkan. Status mereka dianggap sebagai sampah masyarakat. Najis. Orang kusta dipandang sebagai orang yang terkutuk. Karena tusan-tusannya. Dan mereka akan menderita seumur hidup. Sahabat terima yang terkasih. Pada waktu itu, ketika Yesus menyembuhkan seorang kusta, Semua mata menata. Memandang peristiwa itu penuh kehilangan. Penyembuhan yang Tuhan Yesus telah lakukan itu tidak hanya sederhana pembebasan dari penyakit kusta saja. Melainkan merupakan penyembuhan menunggu. Buat Yesus telah memulihkan martabat kemanusiaan orang itu. Sehingga orang itu boleh melakukan kehidupannya yang layak di tengah masyarakatnya. Orang yang telah disembuhkan itu boleh mengalami hidup baru, status baru, Sukatita sebagai orang yang sehat. Keberadaan hidupnya menjadi setalah dengan orang lain. Karena itu setelah orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan agar ia pergi memperlihatkan dirinya kepada imam. Karena imamlah yang berlenang, Menyatakan bahwa orang itu sudah sembuh dari kustanya, Dan boleh tinggal bersama dengan masyarakat. Dan Tuhan Yesus mengingatkan juga, Agar orang itu pergi melakukan persembahan yang diperintahkan musel, Sebagai bukti bagi mereka, bagi imam dan masyarakatnya. Peristiwa penyembuhan orang kusta oleh Tuhan Yesus itu, Merupakan bentuk kasih Tuhan yang luar biasa kepada umatnya yang penderita. Tuhan Yesus telah memulihkan martabat kemanusiaan orang kusta itu, Sehingga orang itu boleh melanjutkan hidupnya, Yang layak di tengah masyarakat. Dengan demikian Tuhan Yesus telah mengantar orang itu, Untuk mengalami penyembuhan, Baik jasmaninya maupun rohaninya. Nyatalah dalam peristiwa penyembuhan orang kusta itu, Bahwa kasih Tuhan yang membebaskan, Memberi sukacita besar kepada orang-orang yang diselamatkannya. Sahabat Rema yang terkasih, Di masa pandemi ini khususnya, Semoga renungan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, Baik yang sehat, Dan terlebih bagi yang sakit apapun, Yang terpapar oleh virus corona, Untuk memberanikan diri datang kepada Tuhan Yesus, Suci menyembah, Mohon pengampunan atas dosa-dosa masa lalu kita, Agar kita semua segera disembuhkan dari sakit penyakit, Yang sedang melanda kehidupan kita, Dan segera dibebaskan dan dipulihkan dari segala persoalan hidup kita. Sahabat Rema yang terkasih, Demikian renungan yang dapat saya sampaikan bagi ini. Semoga Allah memberkati kita, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, Dukakanlah kami. Sahabat Rema, Sampai jumpa dalam program berikutnya.